Zahwa Rahmawati Zahwa Rahmawati Merupakan anak berkebutuhan khusus yang kini duduk di bangku kelas 2 Di salah satu sekolah berkebutuhan khusus di Bekasi, Jawa Barat Meski memiliki keterbatasan fisik, namun ia mahir membatik Belum lama menekuni kegiatan membatik Namun kepiawayannya menggambar di kain batik menggunakan canting sudah terlihat Zahwa Rahmawati Zahwa yang hobi menggambar sejak kecil mulai gemar membatik saat melihat pameran batik di salah satu kooperasi Bekasi Ia pun kemudian belajar membatik dari anggota komunitas batik Bekasi Selain menyeluruhkan hobi menggambarnya lewat canting Zahwa juga ingin melestarikan batik khas kota Bekasi Yang memang diantara anak seusianya belum banyak yang begitu antusias dengan kearifan lokal ini Ada salah satu produk hasil Zahwa ya, kemarin udah dipamerkan di pas pameran Inakrab JCC Semoga ini untuk masa depan Jawa ke depannya gitu Semoga dengan dia menekuni batik nanti dia untuk masa depannya Karena kan anak-anak begini itu ya harus punya keahlian Jadi untuk mengajak teman-temannya juga disini ya untuk supaya cinta produk Indonesia Zahwa menekuni kegiatan membatiknya seminggu sekali sepulang sekolah Di sebuah kooperasi batik Bekasi Dibimbing oleh kawan-kawan komunitas batik Bekasi Kini Zahwa sudah membuat tiga karya seni kain batik Sebenarnya kalau untuk Zahwa sendiri dia bisa dibilang lumayan cepat ya Cuma ya agak sulitnya memang dikomunikasi aja sih Zahwa dia orangnya bisa dibilang cukup cerdas ya Karya Zahwa sempat dipamerkan pada pameran kerajinan terbesar di Indonesia beberapa waktu lalu Dan mengundang perhatian banyak pihak Ketekunan Zahwa menjadi inspirasi bagi kita semua Bahwa keterbatasan bukan menjadi halangan dalam berkarya Saya sudah berhasil Fikri Aditama, Herdin Askolani, DAI TV